Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi di video kali ini Ya kita Mau membahas si Geek Fam melawan Ini ya, Evoz, disini gue suka Banget tentang Draftnya si Aura, itu draftnya Aura Bener-bener nice banget, yang gue ngeliat Draftnya si Evoz disini, gue bisa bilang Kayak draft sedikit Maksa sih, pake Kagura dan Kaja Jungler kayak gitu Ya kita liat aja sih Apakah emang Evoz udah pernah emang pake Draft kayak begini, maksudnya Di scrim, tapi kalo gue ngeliat sih sedikit Maksa ya ini ya, soalnya Bisa dibilang badannya ini Cuma di Siapa, glue doang namanya Harusnya ini bakal susah banget, bisa dibilang Si Aura Biarpun dia Maksudnya Apa namanya, CC nya itu bisa di Counter sama Digi, tapi damage nya itu loh Damage nya itu Terizla sakit Grok lumayan Parsia Dan ininya sakit banget Cara damage juga gue bilang Menang Aura Dan Aura ini bisa Sebagai tank juga Tebel-tebel banget gitu Lo belum tentu si Brody itu bisa Nge-ini Apalagi match yang dia pilih kan Match Kagura tuh Gimana yang ngomong ya Match Kagura itu Untuk sekarang itu kan dia Damage nya tuh udah kurang banget Dia tuh bener-bener bergantung banget Sama item Jadi kalo misalnya udah Dari awal gak dapet Clock Lightning Itu udah susah banget Itu susahnya gila banget Nah makanya yang kayak gini-gini sih Masih berani emang Ngelawan susah banget Susah banget Susah banget Kalo Ava semua berani ngelawan Untuk 5 lawan 5 juga susah banget Soalnya untuk awal-awal kayak begini Kagura gak ada damage Ini gak ada damage Kaja juga gak ada damage Bener-bener hampir gak ada damage Semuanya tuh di Evos tuh Jadi kalo tadi mau paksa sih Bisa Digeplek sama Si Terizla sih Bisa ini sih Ini harus cepet-cepet Jadiin branch nya Untuk Evos Susah banget soalnya ini Hike langsung Di ini ya Cuma digertak doang Itu Ini gak tau ya Si Tas itu emang dia Dari tadi itu Atau dia emang Rencana cuma Menggertak doang Kabuki Oh iya ngomong-ngomong Kabuki disini balik gold Padahal si Cahit kemarin Baru berhasil mendapatkan Si Ininya Berhasil mendapatkan Momennya Tapi udah diganti Si Kabuki lagi Turtle yang berikutnya Mau ngepress bawah ini Udah Keluar ulti digi Berarti untuk Di turtle nya Free ulti digi Itu mau Kagura Mau nge-trap disana Menurut gue gak mati sih Kecuali kalau ngincernya Pars ya Susah banget soalnya Kagura Damage burst nya itu Susah banget Untuk sekarang Itu kan tadi tau kan Berarti bom nya ada disini Ada digi disitu Oh Kayaknya kali ini Si Evos gak mau memberikan turtle Dengan cuma-cuma Disini Kayaknya dia merasa Damage nya udah cukup Oke Udah udah kena sih Hai Ditarik lagi Udah keluar resource Banyak disitu Turtle Didamatin Fredrin Wah kena belakang itu Langsung dimasukin Kabuki Kan Ini Evos susah banget Damage nya Damage nya masalahnya nih Itu Fredrin masih susah banget Untuk ditumbangin Kabuki Psychos mati Kabuki nya masih ini banget Masih Free banget Gak ada yang nangkep Gak ada yang ini Itu tadi udah Kajatari Kagura juga udah ulti Itu Itu free banget Itu tinggal bener-bener masuk aja Kalau misalnya Tadi itu Itu Udah dapet turtle Dapet Kill nya juga lebih banyak Itu rugi untuk di Evos ya Maksa fight Kayak gitu Susah banget Susah banget Susah Kan liat Damage nya tuh Ultimate nya Seberapa damage nya Semaksimal Kagura itu Kagura tuh susah banget Sekarang Kenapa ya tadi Ngomong-ngomong Kalau misalnya Diliat Kagura itu Kayak di Pik-pikan ketiga Gitu loh Pik-pikan ketiga tuh Untuk match Kagura tuh Aneh sih Sebenernya Gue gak ngerti sih Kenapa Nge-pik Kagura disitu Full plating Dapet tower Eh tadi gak Plating ya Tapi ya Dapet plating gak sih Tadi si Kabuki itu Soalnya udah menit Kelima ke atas Ini Fredrin nya disini Tuh liat Ini Digi nya Digi nya harus Disupport sih Gak bisa digi Match Gak ada tank Soalnya Si Digi nya juga Harus bisa sendiri Harus digi tank ini Tapi seteng-tengannya Digi Itu seteng-tengnya Kajak Seberapa sih Kayak masih belum berkurang Itu darah Masih belum mampu Untuk bisa menggunakan Serang match Objektif gaming Kembali lagi Akan menjadi pertukaran Dua miss terakhir Akan menjadi lebih Masif tandanya Ini permainan mereka Cukup adil Tapi hike Oke Hike berhasil di ini Tapi Udah cuma gitu doang Cuma bisa ngincer hike nya doang Maksa fight Kayak tadi Gak bakal bisa menang Itu udah keluar resource Banyak banget Ulti Ulti Kagura Ulti Kaja Itu semua udah resource Untuk satu orang Itu kalau misalnya Fight Survive Udah gak bisa Udah kayak pertanggungan kedua Harus dikasih Untuk Kabuki Udah DHS Udah Golden Udah Ini kalau udah perang sih Sekali ngebukanya bagus Ini udah sakit banget Untuk Brans BOD Langsung High Dapet ini Hike dapet itu Iya kan damage nya Dua Tuker dua Sama-sama Tuker ini Peng dan MM Menurut gue masih oke sih Untuk melakukan Untuk melakukan Invasi tabahan Tapi Kalau misalnya Yang gak ini Tadi Ini lebih rugi Di Evoz Karena tadi Ngepress ini Soalnya si Kabuki udah dapet Minion nya Sedangkan si Inian nya belum Brans nya belum Sehingga rotasinya ini Gak akan dipotong oleh Pemain-main dari Aura Fire Dan kalau kita melihat Facehagger Yang ngebawa Farsha Dengan sebuah Fader Airstrike Ini zoning nya tuh Bener-bener dilakuin Habis-habisnya Sama pemain-main dari Heaven Ini liatkan si Permainannya Aura Dia udah kayak Bisa Dua lah Berani lawan Tiga Tiga Berani lawan Empat Yang kayak gitu Tapi Masanya Evoz tuh Udah harus Main Lima Lima Terus Sengganganya Empat Satu Kayak gitu Ini jujur Ini bisa dibilang Gak kayak Evoz sih Maksa kayak gini Dengan Bawa Digi kayak gini Juga gak bisa Make Yang biasanya Dilakukan Evoz Misalnya kayak Yang Jalan berdua Roamer Sama Tank Sama MM nya tuh Gak bisa Untuk ngeflank Kayak gitu Kecuali Digi Oh Udah Disitu Itu dibawa Kena Gak bisa Cuma kena Ke gesek segitu Masih bisa ini Fluffy Masih ini Damage nya Oh gak berhasil Damage nya Hike berhasil ini Berhasil dapetin Parsha Tapi Kabuki nya Kabuki nya free banget Kabuki nya free banget Beran semati Wah masih berhasil Dapetin Lord Untung Masih tetep untung Lihat itu Fun nya Darahnya seberapa Masih berani Ya iyalah Udah gak ada Udah gak ada ini lagi Udah gak ada resource Skill lagi Lawannya sekarang Semua Fredrin sama sekali Tadi gak ada yang nyerang Ini aura Juga tadi mulai Bagus ya Untuk kombinasinya Cuma Mungkin si Vesager nya Posisinya bisa Lebih hati-hati lagi Ini Kerugian nya di Evos tuh Bener-bener Kayak gitu loh Jadi Kalau misalnya dia Nge All in Satu orang Yang lainnya tuh free Nih Misalnya kan kayak gini Dia all in Ke Si Fluffy Kabuki nya Nah kabuki nya yang free Yang kayak gitu Terus Fredrin nya juga bisa Masih ngadu Retri disana Brans nya juga Dari tadi Kemakan terus Sedangkan si kabuki nya Masih ini Masih MM nya Evos udah ketekan Sedangkan si MM nya Aura yang masih free Ya mau kayak gimana pun Kalau misalnya perang terakhir Jungle masih hidup Si ini masih hidup Terus MM masih hidup Ya tetep untung Aura lah Ini bisa dibilang Bukannya kayak Aura nya yang jago Tapi emang draft Evos yang maksa Ini bukan Ini bukannya Ini Ini kalah draft Sih gue bilang Bukan kalah Strategi Kalah draft Buset Satu kali itu Segitu Yijume nya Yijume sama Brans nya sih Kena Parsian nya Juga udah Sakit banget Tapi parsian nya Harus sedikit Lebih hati-hati lagi Positioning nya Maksudnya Lihat Langsung Sekali kena Segitu Ditarik Udah Malah kena Balik Udah ini Oke Kabuki 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 nahan belakang Wah Kabukinya mati Kabukinya terlalu depan Kabukinya terlalu depan Kabukinya terlalu depan Itu resource nya Belum keluar Masalahnya Masih gak bisa Masih harus ini Kabukinya tadi terlalu depan Dan Terlalu cepat Sebenernya Itu tadi misalnya Hike Ditarik Menurut gue sih Kayaknya Dibiarin aja sih Si Fluffy Pakai lanjut Buka Kayak gitu Masalahnya itu Kalau misalnya Tower nya tinggal sedikit Gue maklum ya Tapi itu tadi Tower nya Di area masih full Jadi itu bener-bener Beresiko banget Itu bener-bener Bertarung di tengah tower Jadi ya emang Si Fluffy nya Yang harusnya tebal Juga ada gak nahan Itu Fluffy nya tadi sih Yang terlalu buru-buru Tapi menurut gue ini tetep Enak di aura Aura bisa tabrak Asal-asalan Masalahnya Asal gak Kayak barengan aja Jadi Pancing dulu Ulti digi nya Oke Hike Udah ditarik Alin ke Hike Hike nya mati Tapi disitu udah Brand sudah ultimate Tas sudah ultimate Ini masih menguntungkan Untuk resource skill nya Tasnya langsung segitu Gila Udah kebuka tuh Kalau misalnya ini baru mau sekarang nih Tuh Facehugger kena di belakang Itu wah Didapetin kajak Wah gak bisa Malah Ini Wah gila Gue padahal bilang Udah Menang draft banget Menurut gue si aura Cuma Cuma Backstep Sama si Facehugger Parsianya Ini kenapa ya Si Facehugger kok Posingnya kali ini Kayak jelek banget Ya Gak bisa Gak bisa K N Eh Gak bisa Gak bisa Gak bisa Ini gak bisa N Gak bisa Rekos mati Kayak gitu Harus di Ini in Itu Itu Facehugger Jangan kena Facehugger tuh Positioningnya Bener-bener Gare-gare Itu Kaguranya Jadi udah dapet Ini kan Udah dapet itemnya Udah sakit Jadi Bisa langsung Satu kill Si Parsia Parsianya Parsianya Kenapa ya Si Facehugger ini Kan di MPL sebelumnya Kan dia kayak Dibilang positioning Salah satu match Dengan positioning Terbagus Tapi Aneh gitu loh Sekarang dia Positioningnya Jelek Tertangkap terus Terus Kabuki juga Harus lebih sabar Jangan terlalu Barbar Soalnya Di Evose tuh Kalau misalnya Dia itu kan Dia bisa dibilang Hampir gak bisa Balik Dia ada digi Dan ada kajak Kayak gitu Wah kan Dia Facehugger Aduh Facehugger Facehugger ini loh Ada Kagura Disitu Lu tuh gak boleh Show Ya Tapi Emang Mau kayak gimana pun Emang Evose Emang timnya Lebih kuat Cuma Emang Grafnya Menurut gue Yang- owners Masih menangan Aura Cuma ya Mau kayak gimana pun Di in game Tetep Yang menang Lebih ini Ini tuh Dari tadi tuh Udith kan udah berkali-kali Nih Pasnya nih Kena Nih Iya Belajar Gitu loh Terus Haik juga Disini Pakainya tuh Untuk defensif Gak usah terlalu Aneh-aneh lah Maju-maju ke depan Kalau Tunggu Evos yang Harus tunggu Evos yang Senggangannya Fredrin Harus Fredrin yang buka Tuh ditarik lagi kan Si Hyke Udah ini Pake ini ke belakang Liat Udah berhasil dihilangkan Kayak gitu Nah Fessager yang posisiningnya Gak berhasil dapet nih Dreams Ijume nya Fluffy nya Itu Kabuki nya Kabuki nya berhasil dapet Dreams Kabuki nya Kabuki nya ke belakang Berhasil ini Tapi Di stun ke gitu Ulti nya Kabuki masih ini Nah kan Kalo misalnya Fessager sama ini Kabuki nya gak terlalu Ini enak 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 banget Fluffy masih kuat banget Udah ketahuan Vision itu Ijume nya disitu Oke Oke dapet ini Psychos mati Psychos mati Psychos mati Mati Oke memilih untuk Lord Ya kayak gitu Itu tadi Itu tadi Itu tadi sebenernya Di belakang Si Brand Sudah ini ya Sudah all in ke Ini Kabuki yang masuk Tapi Kan kalo misalnya Apa namanya Blazing duet Itu kan kalo misalnya Distun Itu kan dia masih lanjut Dia tetep kena Tadi damage nya Iya Sebenernya Lebih jauh Lebih enak Aura Tentang Dari segini Asal Gak Kena Gak Di pick off Satu-satul lah Bisa dibilang Intinya Jauh Sebenernya Draft nya ini Loh Buset itu Kelinci nya Banyak banget ya Kelinci nya dimakan-makanin Langsung udah kayak gitu Udah kena Tasnya Tasnya narik Itu salah Tasnya udah salah Tasnya udah salah Fatshager bisa disitu Fatshager damage nya Itu masih kena Kabuki kan Bener kan masih kena Damage nya Buset itu di belakang Di belakang Hijumin nya Nge Backstep Masih aman Semua masih aman Semua masih aman Masih aman tuh Kagura nya Kena ini Kabuki juga masih Kabuki beli sesuatu Dreams Oke Tapi tuh Pinter banget dia Nice dari si Hijume Tapi Tadi kayaknya Fatshager juga Dia udah lebih Dia udah lebih pinter Dia udah Ini apa Dia udah mengantisipasi Kalau misalnya ada disitu Dia udah jauh Lebih aman Ini liat Kagura nya maksimal Glow nya tank Ininya damage Itu aja Sampai perlu Ini ya Si Kajanya juga Perubantu damage Itu soalnya Sama si Digi juga Sedikit damage Itu Soalnya Infos itu Damage nya itu Emang kurang Jadi kalo misalnya Masuknya jauh Aura Lebih bagus Itu Enak banget Aura Cuma Cuma Hijume Hijume Ini jago Banget Gue harus bilang Hijume Jago Banget Ini padahal Kondisinya bener-bener Tidak menguntungkan Dreams Dreams gak mau pake ultimate Dreams Dreams gak di ini Hah Wah Kena Ini kalo misalnya Udah gak ada Dreams CC nya udah enak banget Mereka lebih memilih Lord Itu nice Gue suka banget Mereka memilih Lord Hijume nih Hijume yang harus Hati-hati Tapi nice Posisi ini Partialnya Berlainan dengan Hijume nya Itu nice Oke Hijume nya Oh Kena tasnya Di ini Di all in Tasnya di all in Tasnya di all in Cuma 2 kali TRT Langsung ditutup Pinter banget Facehager Udah gak kena Gak kena Facehager kan gak kena Tas kena Fluffy Di belakang Di belakang Mau ngehajar Kagura dulu Satu untuk satu Gak bisa Gak bisa Ini harus dikasih Lord nya Bonyokin aja dulu Itu Si Psychots nya Berani Berani maju-maju Bonyokin aja Gak usah Kayak mau ngadu Retri lah Udah Bonyokin aja Ya oke Dapet Lord lagi Lord keluar Sebentar lagi 5 detik Waktu keluar Waktu keluar Pasti Cuma gak ada Hijume Hijume nya Hijume nya Gawat disini Hijume nya Masih perlu sedikit Waktu Nah ini Itu tadi Nice Enggak Jadi Mereka berdua Langsung Udah tau Kalau misalnya Hijume itu Pasti bakal ke belakang Udah diantisipasi Itu nice banget Hijume udah Pakai skill 2 Untuk kabur Wah Psychots udah terlalu sakit Psychots udah terlalu sakit Udah hampir gak bisa ini Udah langsung kebuka Tas Kena Udah gak bisa itu Udah ngeliat ada Hijume Di depan Kayak gitu Itu Berarti parsenya Nge-deal damage Udah oke banget Masih Masih Fun nya Masih maju Gila Masih Oke Di belakang Kabuki Kabuki udah Ini Kabuki udah Itu pinter Pinter Fun nya dari tadi Nge-bate Kayak gitu Pinter Pinter banget Fun nya Nge-bate ke belakang Supaya Teman-teman Evo share tadi Itu maju ke depan Di deal damage Langsung ke belakang Sama Kabuki Iya kan Itu sebenarnya Dari Aura itu Menang draft banget Disini Udah keliatan Cuman Kalau mainnya Lebih bagus tuh Ini tuh Udah menang draft kok Udah keliatan jelas Oke Kita lanjut Ke game yang kedua Untuk kedua belakang